Seorang remaja warga kota Jambi berinisial IC yang ditetapkan aparat Polsek Jelotung sebagai tersangko kasus jamret, ini bekas penyidikannya oleh dikirimkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Jambi. Gunung diperiksa jaksa penuntut umum mengenai kelengkapan bekas, ada pun untuk jawabannya sementara ikut belum diterima penyidik. Tersangko beraksi berduo, namun dalam penindakan pekaronya polisi masih mencari rekan sekasus tersangko danlah ditetapkan sebagai DPO. Hal itu dibenarkan Kaposek Jelotung AKP Peisal. Tersangko kenyoklah pemain baru dalam melakukan jamret, labelasan wanita sebagai korban dengan hasil duit jutaan rupiah, tas dan handphone berbagai merek, serta surat-surat bahago. Atas kasusnya, secara pidana tersangko terancam dihukum mendekam di penjara selama 7 tahun.